Assalamualaikum sahabat odi, terima kasih sudah klik video ini bertemu lagi bersama saya di channel rumah rajut odi di video kali ini saya akan membuat tutorial dompet rajut seperti ini sebelum kita mulai tutorialnya saya mau minta tolong sama sahabat odi semua jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel ini terima kasih pertama-tama kita siapkan bahannya terlebih dahulu disini saya menggunakan benang poliindo D27 lalu hubnya saya gunakan nomor 3 ada juga jarum jahit dan korek api untuk innernya saya gunakan inner instan seperti ini jadi sudah jadi satu paket seperti ini ini untuk bagian depan dan belakang lalu ini untuk bagian pinggirnya seperti ini nanti kita gabungkan dan juga ada tali panjang oke disimak terus videonya sampai selesai dan selamat mencoba kita buat dulu magic ring lalu kita buat 3 rantai sekarang kita buat 15 dc jadi nanti totalnya terhitung dengan 3 rantai ini jadi 16 dc jadi sekarang kita tinggal buat 15 dc setelah kita buat 16 dc setelah kita buat 16 dc nanti totalnya terhitung lalu kita sambungkan dengan dc lalu kita sambungkan dengan dc yang pertama kita sambungkan dengan dc menggunakan slip stitch lalu kita buat 2 rantai sekarang kita buat triple crochet front post di double crochet yang di awal lalu di lubang sebelahnya kita buat double crochet sekarang triple crochet front post lagi lalu double crochet lagi jadi kita akan buat selang sling 1 double crochet 1 triple crochet front post jadi nanti total 1 keliling ada 16 double crochet dan 16 triple crochet front post kita ulangi polanya sampai 1 keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch lalu kita ambil benang warna satunya kita buat 2 rantai lalu kita buat double crochet kita tusuk di lubang yang sama sekarang kita buat lagi triple crochet nya triple crochet front post dua double crochet lagi di masing-masing lubang di lubang sebelahnya kita buat double crochet lagi lalu kita buat triple crochet front post jadi yang baris yang ini kita buat 2 double crochet dan 1 triple crochet front post hasilnya seperti ini jadi yang triple crochet front post tetap triple crochet front post hanya yang double crochet nya awalnya 1 lalu di row selanjutnya jadi 2 nanti row selanjutnya jadi 3 hanya triple crochet front post nya saja yang tetap 16 kita ulangi polanya sampai 1 keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch tapi kita ambil benda kita buat lagi 2 rantai sekarang kita buat lagi triple crochet front post masih di triple crochet front post sebelumnya lalu di sebelahnya kita buat double crochet biasa untuk baris yang ini kita buat 3 double crochet biasa 3 setelah itu kita buat lagi triple crochet front post masih di triple crochet front post sebelumnya kita akan ulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch satu rantai lalu kita balik kita lewati satu lubang kita tusuk di lubang sebelahnya kita buat single crochet lalu kita lewati lagi satu lubang tapi yang ini kita buat back loop kita tusuk back loop kita buat 5 double crochet setelah 5 double crochet kita lewati lagi satu lubang kita tusuk di lubang sebelahnya kita buat single crochet jadi untuk yang single crochet kita buat single crochet biasa yang double crochet 5 double crochet dalam satu lubang kita buat back loop dan yang 5 double crochet dalam satu lubang ini pas di bagian yang triple crochet front post jadi satu garis dengan yang triple crochet front post kita lewati dulu satu lubang kita tusuk di lubang sebelahnya back loop kita buat 5 double crochet dalam satu lubang setelah 5 double crochet kita lewati lagi satu lubang kita tusuk di lubang sebelahnya kita buat single crochet biasa kita buat lagi kita lewati satu lubang kita tusuk kita tusuk di lubang sebelahnya kita buat 5 double crochet tapi kita buat back loop 5 double crochet dalam satu lubang setelah 5 double crochet kita lewati lagi satu lubang kita buat single crochet kita akan ulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan ini single crochet yang pertama kita akan sambungkan menggunakan slip stitch satu kali kita buat slip stitch sebanyak 4 kali 2 2 3 4 slip stitch lalu satu rantai dan kita balik masih di lubang yang ini kita buat single crochet setelah itu kita buat 5 double crochet back loop dalam satu lubang setelah itu kita lewati dua lubang kita tusuk di lubang ketiga kita buat single crochet kita buat lagi 5 double crochet back loop dalam satu lubang di single crochet di roll sebelumnya setelah setelah 5 double crochet kita lewati lagi satu dua lubang kita tusuk di lubang yang ketiga kita buat single crochet nanti hasilnya seperti ini jadi untuk bunga ininya ada ada 16 tepat di garis yang triple crochet front push ada 16 bunga kita ulangi lagi kita lewati satu dua lubang kita tusuk di lubang yang ketiga kita buat back loop 5 double crochet dalam satu lubang setelah itu kita lewati lagi dua lubang kita tusuk di lubang ketiga kita buat single crochet untuk single crochet tidak kita buat back loop yang back loop hanya yang double crochet saja double crochet 5 double crochet dalam satu lubang kita tusuk back loop kita ulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita akan sambungkan menggunakan slip stitch di single crochet pertama dan kita akan buat slip stitch sebanyak 4 di lubang selanjutnya setelah 4 slip stitch kita buat satu rantai lalu kita balik kita buat lagi single crochet masih di lubang yang sama untuk baris yang ini kita buat 7 double crochet dalam satu lubang di single crochet yang ini kita ambil back loop kita buat 7 double crochet dalam satu lubang setelah 7 double crochet dalam satu lubang kita lewati satu dua lubang kita tusuk di lubang yang ketiga atau kita tusuk di lubang tengah-tengah di bagian tengah karena ini ada lima jadi kita tengah-tengah di bagian ketiga nanti yang ini 7 berarti kita lewati 3 lubang kita tusuk lubang keempat sekarang kita buat lagi back loop kita buat 7 double crochet setelah 7 double crochet kita lewati dua lubang kita tusuk di lubang ketiga kita buat single crochet kita ulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan lagi menggunakan slip stitch karena ini tengah-tengahnya di bagian keempat sekarang kita buat lagi slip stitch sebanyak 3 kali lagi kita buat slip stitch sebanyak 4 kali lalu satu rantai dan kita balik kita buat lagi single crochet masih di lubang yang sama di baris yang ini masih kita buat 7 double crochet back loop dalam satu lubang sekarang kita lewati 1 2 3 kita tusuk di lubang keempat kita buat single crochet jadi untuk yang pertama kita buat 5 double crochet dalam satu lubang yang baris yang kedua yang di belakangnya yang timbulnya di bagian belakang sama kita buat 5 sekarang yang timbulnya bagian depan 7 yang ini yang belakang juga 7 jadi 5 5 7 7 nanti seterusnya kita tambah dengan 2 double crochet dalam satu lubang jadi setelah ini kita buat 9 double crochet dalam satu lubang sebanyak 2 row atau 2 baris lalu 11 double crochet dalam satu lubang sebanyak 2 row juga sekarang kita lanjut dulu kita buat 7 double crochet dalam satu lubang lalu kita lewati 1 2 3 kita tusuk di lubang keempat kita buat single crochet hasilnya seperti ini kita akan buat seperti ini ini yang 5 double crochet dalam satu lubang di bagian dalamnya juga 5 ini 7 double crochet bagian dalamnya juga 7 lalu 9 double crochet 9 double crochet 11 double crochet 11 double crochet dan terakhir 13 double crochet setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch kita slip stitch lagi sampai di tengah karena ini 13 berarti kita slip stitch sebanyak 6 terakhir yang 7 kita slip stitch satu rantai baru kita balik kita buat single crochet lagi ini kita sudah buat yang ke 13 ini yang 5 5 double crochet dalam satu lubang 5 nya 2 row sebanyak 2 row depan dan belakang lalu 7 double crochet dalam satu lubang juga sama 2 row depan dan belakang lalu 9 double crochet dalam satu lubang depan dan belakang 11 double crochet dalam satu lubang depan belakang yang ini 13 double crochet dalam satu lubang hanya bagian depan saja yang bagian belakang nya kita buat sebanyak 7 double crochet dalam satu lubang setelah single crochet kita buat 7 double crochet dalam satu lubang setelah kita buat 7 double crochet dalam satu lubang kita lewati lagi 6 lubang 123456 kita tusuk di lubang ke tujuh kita buat lagi single crochet kita lewati lagi 6 lubang kita buat lagi 7 double crochet dalam satu lubang kita lewati lagi 123456 kita tusuk lubang ke tujuh kita buat single crochet kita akan ulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan lagi menggunakan slip stitch setelah itu kita buat dua rantai kita tusuk di lubang yang sama kita buat half double crochet sebelahnya kita buat lagi half double crochet sebelahnya kita buat lagi half double crochet lalu di yang sebelahnya kita buat single crochet sebanyak tiga kali lalu di sebelahnya half double crochet lagi lalu di sebelahnya half double crochet lagi setelah dua half double crochet di lubang sebelahnya kita buat dua half double crochet dalam satu lubang dua half double crochet dalam satu lubang setelah itu kita buat half double crochet lagi sebanyak dua di masing-masing lubang lalu tiga single crochet di masing-masing lubang lalu kita buat lagi dua half double crochet di masing-masing lubang lalu kita buat lagi dua half double crochet di masing-masing lubang di lubang sebelahnya kita buat dua half double crochet dalam satu lubang lalu di sebelahnya half double crochet di masing-masing lubang lalu di sebelahnya half double crochet lagi di masing-masing lubang sebanyak dua kali lalu tiga single crochet lagi dalam satu lubang lalu tiga single crochet di masing-masing lubang lalu diulangi lagi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch satu rantai lalu kita buat single crochet di masing-masing lubang jadi untuk row yang ini kita hanya membuat single crochet di masing-masing lubang sebanyak satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch satu rantai lalu putus kita buat dua seperti ini untuk bagian pinggirannya kita isi dulu dengan single crochet oke kita buat dulu slip knot satu lubang kita isi dengan tiket 3 sc kita akan buat seperti ini sebanyak satu keliling dan bagian yang sebelahnya juga kita isi dengan 3 sc dalam satu lubang setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch satu rantai lalu putus setelah seperti ini kita simpan dulu kita akan sambungkan bagian badan depan dengan inner nya kita akan jahit kita akan jahit bagian ininya kita sisakan satu row bagian atas karena untuk menyambungkan dengan pinggirannya kita akan jahit sebanyak satu keliling kita akan jahit kedua bagian ini nanti baru kita sambungkan dengan bagian pinggirnya kita akan gabungkan bagian depan dan pinggirannya ini kita pastikan resletingnya di bagian atas nanti kita mulai dari sini kita buat slip stitch di masing-masing lubang selamat menikmati selamat menikmati kita akan sambungkan menggunakan slip stitch ini sebanyak satu keliling dan kita akan pasangkan juga yang di bagian sebelahnya setelah sampai di ujung setelah satu keliling dan sampai di ujung yang di awal kita tusuk dari bagian belakang setelah itu kita slip stitch kita buat lagi dulu satu rantai baru kita putus harus hasilnya seperti ini kita akan buat juga untuk bagian sebelahnya selesai seperti ini sekian video tutorial dari saya terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sampai bertemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh